Intro Halo semuanya apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih bersama kami di sini, Sumayasa DUM Edukasi. Yang akan selalu menemani teman-teman untuk belajar bersama. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai rangkungan materi ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 SMP yang berhubungan dengan lembaga sosial. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung bio, burung bolibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa senak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Lembaga Sosial Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga Sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Lembaga Sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tersentuh dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma memberitahu kalau perilaku kita benar atau salah. Syarat norma dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Yang pertama, sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Nah, ketiga ini merupakan bagian dari syarat norma yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial. Di dalam masyarakat dikenal dengan empat tingkatan norma, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, norma cara. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celahan. Nah, contoh dari norma cara yaitu, jika ada seseorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celahan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang kedua, yaitu norma kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial, berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Contoh dari norma kebiasaan adalah memberi hormat kepada orang tua, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan sebagainya. Yang ketiga, norma tata kelakuan. Kebiasaan itu kemudian terima sebagai patokan atau norma pengaturan kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh dari norma tata kelakuan yaitu jika seseorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang keempat adalah norma adat istiadat. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adatnya masing-masing. Contoh dari norma adat istiadat yaitu pernikahan memiliki aturan adat istiadat yang berbeda-beda sesuai dengan agama yang dianud. Fungsi lembaga sosial Ada beberapa fungsi dari lembaga sosial. Yang pertama, memberikan perdoman pada anggota masyarakat bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi masalah yang muncul. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan perdoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial atau kontrol sosial. Lembaga sosial Ada bermacam-macam lembaga sosial di lingkungan masyarakat kita. Yang pertama, lembaga keluarga. Yang kedua, lembaga agama. Yang ketiga, ekonomi. Yang keempat, lembaga pendidikan. Dan yang kelima, lembaga politik. Setiap lembaga sosial memiliki peranannya masing-masing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat pembahasan berikut ini. Yang pertama, yaitu lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Dalam keluarga, diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Pada umumnya, lembaga keluarga memiliki fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, fungsi reproduksi. Keluarga mempunyai fungsi reproduksi, artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. Yang kedua, fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan kepada anggotanya. Perlindungan yang dimaksud yaitu berupa rasa aman, rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, fungsi ekonomi. Pada umumnya dalam sebuah keluarga, ayah merupakan kepala keluarga serta menjadi tulang punggung keluarga. Ayah mempunyai kewajiban untuk menuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Yang keempat, fungsi sosialisasi. Keluarga berperan untuk membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua dan masyarakat. Yang kelima, fungsi afeksi. Keluarga merupakan tempat memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya serta anggota keluarga lainnya. Yang keenam, fungsi pengawasan sosial. Setiap anggota keluarga pada dasarnya saling kontrol atau saling mengawasi karena mereka memiliki tanggung jawab dalam menjaga nama baik keluarga. Yang ketujuh, fungsi pemberian status. Melalui lembaga perkawinan ini, seorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Nah, ketujuh, fungsi utama ini merupakan peranan dari fungsi lembaga sosial keluarga. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan atau praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Agama yang dapat menjadi pelopor dalam menciptakan tertib sosial pada masyarakat. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Secara jelasnya, fungsi agama antara lain sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga, pengatur tata cara hubungan. Yang keempat, tuntunan prinsip benar dan salah. Yang kelima, pedoman pengungkapan perasaan. Yang keenam, pedoman keyakinan manusia untuk berbuat baik. Yang ketujuh, pedoman keberadaan manusia. Dan yang kedelapan, pedoman rekreasi dan hiburan. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi merupakan bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam penuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Lembaga ekonomi bertujuan untuk mengatur bidang-bidang ekonomi dalam rangka mencapai kehidupan yang sejahtera dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Berikut ini adalah fungsi dari lembaga ekonomi. Yang pertama, pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. Yang kedua, pedoman untuk melakukan pertukaran barang. Yang ketiga, pedoman tentang harga jual-beli barang. Yang keempat, pedoman menggunakan tenaga kerja. Yang kelima, pedoman tentang cara pengupahan. Yang ketujuh, pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja. Dan yang kedelapan, memberi identitas bagi masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Secara fundamental, lembaga pendidikan berfungsi untuk mengatur pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan. Mengenai fungsi lembaga pendidikan ini ada dua. Yang pertama, yaitu fungsi manifest. Fungsi manifest merupakan fungsi yang tercantum dalam kurikulum sekolah. Nah, fungsi ini meliputi, memperciapkan anggota masyarakat untuk mencari napkah, melestarikan kebudayaan masyarakat, mengembangkan bakat perseorangan, dan menanamkan keterampilan. Yang kedua, yaitu fungsi laten. Fungsi laten merupakan fungsi yang tidak disadari. Nah, fungsi ini meliputi, mengurangi pengendalian orang tua, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Selanjutnya, lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan menang yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat. Lembaga politik merupakan keseluruhan tetanilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan atau pemerintahan. Ada pun lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Permucawaratan Rakyat atau MPR. Yang kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang kelima, Pemerintahan Daerah. Yang keenam, DPRD Prevensi dan DPRD Kabupaten. Yang ketujuh, Partai Politik. Fungsi lembaga sosial. Secara umum, ada dua fungsi lembaga sosial. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam negeri. Dan yang kedua, mengusahakan kesejahteraan umum. Lembaga politik memiliki fungsi untuk melihara ketertiban di dalam masyarakat dengan menggunakan wenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif atau penyuluhan maupun dengan cara koersif atau kekerasan. Lembaga politik juga memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan-pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Contohnya seperti pengadaan pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu materi kita kali ini mengenai fungsi dan peran dari lembaga sosial. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Nah berikut ini adalah rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas pada kesempatan ini. Lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam menuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Di dalam masyarakat dikenal ada empat tingkatan norma, yaitu norma cara, norma kebiasaan, tata kelakuan, dan norma adat istiadat. Keempatnya ini merupakan syarat dari sebuah norma sebagai lembaga sosial. Jenis-jenis lembaga sosial adalah lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga agama. Semua jenis lembaga ini memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.